Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Pemirsa TV RIS Los Tengah saya Julius Efrain Hadir untuk program Bicara Langsung di hari ini Kamis 10 Februari 2022 Pemirsa Jagadmaya dihebohkan dengan penemuan atau maksud saya penyelamatan buaya berkalungban atau B3 begitu Yang ini dilakukan oleh seorang warga asal seragen Jawa Tengah namun sudah berdomisi Lidi Palu Beliau adalah Mas Tili 34 tahun begitu informasi yang kami dapatkan Mas Tili kemudian melakukan penyelamatan dan telah melepaskan ban dari seekor buaya yang memang selama ini pun juga sudah menjadi usaha dari berbagai pihak Termasuk sudah mendatangkan Willow kemudian Matt Wright dari Australia dan Galante dari USA serta Panji begitu Dan kemudian akhirnya ini bisa dieksekusi oleh seorang warga lokal Mas Tili yang kita masih akan menantikan kehadirannya di studio TV RIS Los Tengah Kami informasikan bahwa buaya atau eksekusi penangkapan dilakukan di Jembatan 2 Kota Palu dan panjang buaya tersebut adalah 5,20 meter dan lebar banan 93 cm Namun jenis kelamin ini memang belum diketahui karena memang mendapat informasi bahwa BKSDA sendiri tidak sempat untuk memeriksa jenis kelamin Dan juga tidak sempat untuk memeriksa apakah buaya tersebut luka ataupun juga mengalami stres setelah ditangkap Dan informasi terkini juga buaya tersebut kembali atau dikembalikan ke habitat asalnya Apa yang kemudian menjadi alasan kenapa buaya tersebut dikembalikan ke habitatnya atau ke sungai Palu Kenapa kemudian tidak diletakkan atau ditempatkan di penangkaran buaya yang berada di desa BK Marawola Kabupaten Sigi Apa yang sebenarnya harusnya kita pelajari begitu dari buaya-buaya muara ini Apakah buaya muara ini memang berbahaya untuk warga di sekitar Palu Dan bagaimana kemudian kita harusnya bisa hidup berdampingan karena adanya puluhan ekor buaya yang sudah berkembang biak di sungai Palu Pemirsa kami akan membahasnya bersama dengan 5 narasumber kami 3 akan bergabung di studio dan 2 bergabung dari luar studio Yang pertama hadir Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawas Tengah Bapak Insinyur Haji Hasmuni Hasmaremesi Dan juga Mas Gunanta, pecinta atau pengamat dari komunitas reptil Kota Palu Selamat sore Bapak-Bapak Baik, terima kasih untuk kehadirannya Dan pemirsa juga bergabung bersama kami nantinya dari luar studio Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu Bapak Sudayono Erla Mangkona atau biasanya kami sebut dengan Pak Ano Apakah Pak Ano sudah bergabung? Bisa dicek teman-teman Dan juga Akademisi Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Adulaku Bapak Dr. Insinyur Fadli Y. Tantu MSI Pak Dr. dan Pak Kadis Selamat sore Selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, Pak Dr. sudah bergabung Pak Fadli, Pak Kadis, Pak Ano sudah bergabung? Ya, kami masih terus berusaha untuk menghubungi Kadis Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu Yang memang kabarnya dari Dinas Damkar Mars sendiri Ini akan memberikan apresiasi kepada Mas Tili Mas Tili pun juga sebentar lagi akan bergabung bersama kami Saya ke Pak Kepala BKSDA dulu, Pak Hasmuni Pak Hasmuni melihat dan mendengar informasi bahwa buaya berkalung ban Bannya telah dilepaskan begitu apa yang menjadi kebahagiaan sendiri dari BKSDA Karena ini PR besar begitu, Pak Hasmuni Jadi, di tanggal 7 Februar itu Tepatnya jam 18.40 menit Laporan dari staf saya bahwa buaya berkalung ban sudah ditangkap oleh warga Dan beliau ada di TKP Sehingga saya langsung Artinya saya merasa terharu Karena buaya ini Menjadi tugas berat bagi saya Karena ditugaskan dari tuntutan semua pihak Mulai tahun 2016 Saya dilantik jadi Kepala BKSDA tahun 2019 Sehingga saya setelah berusaha Tadi seperti dikatakan bahwa Saya datangkan Mr. Matt Mr. Garante Willow juga Pak Anji Pak Anji Kerpa Panji Itu yang direkrut oleh Kepala Wale sebelumnya Oke Tetapi waktu itu Sementara punya eksekusi Tiba-tiba muncul COVID-19 Sehingga dihentikan waktu itu Itu dihentikan berarti di tahun 2020 2020 Begitu 2022 bulan Maret Kita hentikan itu Dan akhirnya penghentian tersebut selama kurang lebih di 2 tahun 2022 awal ini Februari Akhirnya Pak Kepala Balai mendapat informasi telah ditangkap Ditangkap Oke Baik Dan pada saat itu Bapak langsung pun juga Melakukan Apa begitu Pak Maksudnya turun juga ke lapangan Tempatnya di Sungai Palu Saya langsung perintahkan semua tim WERU Bersama dengan Builder and Rescue Iya Oke Bekerja sama Instasi terkait dengan Pemadam kebakaran Rescue-nya pemadam kebakaran Untuk mengevakuasi Karena berdasarkan SOP Satwa liar kalau ditangkap Haruskan di Dikandangkan sementara Untuk diperiksa Dikeliti Apakah dia sehat Maksudnya sehat Tidak stres Atau tidak luka Baik Dan ini sama sekali belum dilakukan Tidak sempat dilakukan Tidak sempat dilakukan Oke Baik Nanti ditahan dulu cerita tersebut Pak Kepala Balai Dan Pemirsa Kami juga menginformasikan Kami tadi telah menghubungi Willow Dari Australia Namun yang bersangkutan Tadi baru membalas Memang chattingan kami Melalui sosial media Dan Willow sekarang Sedang mengembuni Begitu Untuk ke kota lain Dan belum bersedia hadir Kalaupun nanti akan ada Informasi lanjutan Atau dilanjutan Mungkin akan bersedia Untuk memberikan tanggapannya Terkait penanggapan buah ini Kami akan jeda pemirsa Untuk komersial berikut ini Dan kemudian Mas Tili akan bergabung Bersama kami Tetap bersama kami Dibicara langsung Segera kembali Terima kasih telah menonton! Bapak, Ibu, Saudara-saudara Saat ini Semua wajib Pakai masker Kita pasti bisa Menghadapi pandemi ini Indonesia pasti bisa Anda kembali bersama kami Dibicara langsung Kami informasikan kembali Bahwa pada 7 Februari Di pukul 18.40 Saat itu kemudian Informasi tertangkatnya Buah yang berkalungban Atau B3 Dilakukan oleh Warga Asal seragen Jawa Tengah Yaitu Mas Tili Dan sudah hadir pada saat ini Mas Tili Mas Tili selamat Sore, selamat datang di TVRI kembali Selamat Mas Tili Kenapa kemudian akhirnya Ini memang diniatkan Untuk menangkap buahnya tersebut Dan menyelamatkannya Atau memang Ini hanya sekedar iseng saja sih Sebenarnya Mas Tili Saya niatku Mau aku lepaskan Karena kasihan saya lihat Sejak kapan? Baru Awalnya dari Satu bulan itu Pak Tiga minggu saya jalanin Memang Saya kasih makan tiga hari Itu saja Langsung aku jalanin Putus terus tali Karena tidak ada modal waktu itu Jadi saya Tali cuma begini Saya besarnya tetap putus satu Saya modali lagi Saya kan penjual burung Yang dipatung kunda ini Oke Mas Tili berprofesi Sebagai penjual burung Begitu Oke Jadi ini sudah diniatkan Memang satu bulan Dari sejak satu bulan yang lalu Oke Dan kemudian Sudah Menghabiskan Kami mendapat informasi Ada jutaan rupiah Untuk diberikan makan Berapa juta Mas Tili? Empat juta Empat juta rupiah Itu diberikan makan ya Untuk memancing Atau memberikan umpan Tali itu yang banyak Dicuri orang Kalau sudah pasang Malam saya tinggal makan Diambil lagi dipotong Karena talinya kan Di pohon semua saya ikat Oke Sampai jalan itu Mas Tili menghabiskan Biaya empat juta rupiah Dan apa yang kemudian Menjadi pengumpan Sehingga buaya tersebut Akhirnya muncul Saya belikan lagi bebek Ayam Kalau sekali dimakan Biasanya dua Tiga Tapi tidak berhenti Saya memang niat Tetap saya bisa Karena bahwa itu Bukan bahan bilanya orang emas Saya akan penasaran juga Oke Mas Tili Sebelum saya pindah Ke tamu-tamu saya yang lain Jadi memang ini Benar-benar diniatkan Mas Tili kan tahu Bahwa beberapa Pakar Untuk penangkapan buaya Atau penyelamatan buaya ini Sudah sempat hadir Tidak hanya Panji Tapi ini pun juga Dari luar Indonesia Pun juga hadir Mas Tili pernah mendengar informasi tersebut? Tidak pernah Saya tidak tahu betul Cuma ada yang cerita Tukang saya Cuma bilang Sudah pernah didatangkan orang Tidak ada yang bisa Saya bilang Saya bisa Dan sekarang Mas Tili Dinobatkan sebagai palawan Sebagai hero Begitu ya Pak Kepasun Baik Saya ke Mas Gunanta Mas Gunanta Kalau melihat apa yang menjadi Daya juang Dari seorang Mas Tili Satu bulan sudah diniatkan Mas Menghabiskan uang 4 juta rupiah Dengan memberikan umpan Bebek, ayam Ada tali yang juga hilang Berkali-kali Gimana Mas Gunanta Melihat perjuangan seorang Mas Tili? Saya sangat Mengapresiasi Dan memang luar biasa niat Dari Mas Tili ini Dari Kesibukannya Kerjanya Dia bisa luangkan waktu Untuk memperhatikan ini Si B3 Jadi memang perlu kita Berikan Apresiasi yang luar biasa Buat dia Saya saja sebagai Pecinta reptil Atau bisa dibilang Pemerhati reptil Kita Dibilang Apa ya Tidak berhasil Mas Gunanta sendiri Ikut terlibat Dalam penyelamatan Yang dilakukan oleh Beberapa pihak seringnya Beberapa Kemarin saya ikut terlibat Dengan tim Panji Kebetulan saya dipanggil juga Tapi Memang Belum saatnya Dia Oke Apa yang sebenarnya Menjadi kendala ketika Panji datang pada saat itu? Memang waktu itu Kendalanya Masyarakat Kerumunan orang Kerumunan orang begitu banyak Kalau Mas Tili ini kan kita Eh orang lain mungkin Tidak tahu Apa dibuat Mas Tili Tiba-tiba Alhamdulillah sudah Berhasil dia tangkap Oke Berarti Mas Tili melakukannya Diam-diam? Tidak Saya juga Sudah capek Teriak ya orang Biasa bilang Biar Panji pun tidak bisa Sudah capek orang Saya tegur Pak Baik Artinya Mas Tili ketika Satu bulan Melakukan dan berniat Untuk menyelamatkan Begitu itu Mas Tili sendirian Berada di Sungai Palu? Ya banyak penonton Oh banyak penonton juga? Luar biasa Banyak kerumunan juga ya? Namun Mas Tili berhasil ya? Berhasil Oke baik Saya akan bergabung bersama dengan Dua narasumber saya Dari luar studio Yang pertama Saya ke Pak Fadli dulu Dosen Akademisi Fakultas Peternakan Dan Perikanan Untat Lalu Pak Fadli Pak Fadli Selamat sore Selamat sore Baik Pak Fadli Apa yang Bapak lihat begitu Dari analisa Bapak Sehingga kemudian Buaya Atau B3 Buaya berkalumban ini Akhirnya diselamatkan Begitu Pak Yang pertama Saya ucapkan Selamat dan Apresiasi yang tinggi Kepada Mas Tili Yang Secara heroik Melepaskan Ban Tersebut Ini tentunya Membuat Kita Senang Bahwa ternyata Ada Anak daerah Atau anak Yang Ada yang bisa Mengeluarkan itu Walaupun Sebelumnya Upaya-upaya Yang dilakukan Sangat Masif Dan luar biasa Masih gagal Tetapi Ternyata Ada yang Diam-diam Selamat Mas Tili Baik Tapi Pak Fadli Melihat ini Secara dari faktor Keselamatan Memang membahayakan Begitu ya Karena Mas Tili Hampir tiap hari Begitu Berada di Wilayah Sungai Palu Oh iya Itu memang Membahayakan Karena Buaya ini Masuk dalam Buaya yang Buas Dia masuk Buaya muara Oke Dan sangat ganas Tetapi Sesungguhnya Sebenarnya Kalau kita Membiasakan Kepada buaya ini Untuk Diberi makan Dan Merubah tingkah Lakunya Kepada orang Yang sering Memberi makan Itu sudah biasa Itu banyak terjadi Di bagai daerah Karena itu Apa yang dilakukan Mas Tili itu Dengan memberi makan Lebih dulu Itu adalah upaya Untuk mendekatkan Dia dengan buaya Baik Informasi yang kami Dapatkan juga Pak Doktor Buaya muara Atau disebutkan Krokodilus porosus Adalah jenis buaya Terbesar Dan buas Bahkan bisa mencapai Berat 100 ribu kilogram Pak Doktor Saya akan menyiapkan Kepala Dinas Memadang Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Palu Pak Anu Lamangkona Sudah bergabung Pak Anu selamat sore Pak Kadis Selamat sore Baik Pak Kadis Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Kadis Kami mengembangkan informasi Bahwa dari Damkarmat juga Sekarang Ini akan mengangkat Mas Tili menjadi Tim Rescue Begitu Benar seperti itu Pak Kadis Iya Itu hasil Pertemuan Tadi Bapak Wali Kota Palu Dengan Mas Tili Pada saat Makan siang Dan dialog Dialog bersama Nah ini saya kira Bentuk Wujud apresiasi Pemerintah Kota Palu Bapak Wali Kota Palu Terhadap Mas Tili Yang telah Berhasil Untuk menyelamatkan Bu Aya Itu dari Ancaman Kehidupannya Karena sudah Sekian tahun Terlilit Ban motor Di tangkuk Lehernya Sehingga ini Pak Kadis Sebelum nanti Akan kita lebih lanjut Apa yang kemudian Akan menjadi apresiasi Dan reward Ketika Mas Tili Dinyatakan masuk Dalam TV Rescue Pak Kadis Sendiri mengetahui Apa yang kemudian Menjadi niatan Dari Mas Tili Selama sebulan ini Kami sama sekali Tidak pernah memonitor Tidak pernah memonitor Dan tidak mendapatkan Informasi soal Apa yang dilakukan Oleh Mas Tili Tiga minggu Sebelum Bu Aya itu Tertangkap Dan kemudian Bersama warga Mengeluarkan Ban itu Kami mengetahui Setelah Bu Aya itu Telah tertangkap Dan mendapat Informasi dari warga Bahwa ada Apa Bu Aya berkalungban Yang sudah ditangkap Dan kemudian Kami menurunkan tim Untuk Membantu Tolong membantu Mengeluarkan Sebenarnya Bu Aya itu Berniat kami evakuasi Oke Kami evakuasi Ke penangkaran Tapi oleh warga Melaran Dan meminta Supaya Bu Aya itu Dilepas kembali ke sungai Baik Jadi Pak Kepala Balai Sebenarnya ketika Bu Aya tersebut tertangkap Ada niatan Untuk masuk Di penangkaran Di BK Marawola Waktu itu Sepakat kita Tim rangkar Dengan WRU Untuk Di evakuasi Ke Kandang sementara Oke Di kandang sementara Di BK Sdia Tetapi untuk diperiksa Semua Diteliti Jenis kelaminnya Diukur Tetapi karena Di saat itu Langsung ada laporan Bahwa Terdapat masyarakat Yang menginginkan Untuk melepaskan Kembali Dengan pertimbangan Kearifan lokal Kearifan lokal Masyarakat Sulawesi Tengah ini Merasa Kekeluarganya tinggi Dengan kehidupan Bu Aya di Mora Sungai ini Sehingga Saya perintahkan Untuk dilepaskan kembali ke Habitat Baik Apa yang kemudian Akan menjadi tindak lanjut Setelah Bu Aya tersebut Dilepaskan kembali ke Habitat Dan tidak menjadi Masuk di dalam penangkaran Di BK Sdia Ataupun juga di desa BK Marawola Kami terus akan membahasnya Bersama dengan narasumber kami Kami akan cedah Untuk kembandang azan maghrib Untuk pelaih kota Paluan sekitarnya Bicara langsung Akan segera kembali Kami mengucapkan selamat Menjalankan ibadah sholat maghrib Bagi Anda yang menjalaninya Kami lanjutkan perbincangan Dibicara langsung Hadir lima narasumber Ini terkait tentang Penyelamatan buai berkalungban Atau B3 Yang dilakukan oleh Mas Tili Pada 7 Februari Pukul 18.40 Benar ya Pada saat itu Mau menjelang ibadah Isya ya Benar ya Pak Asmuni ya Itu informasi yang dapatkan oleh BKS Baik Saya kembali ke Mas Tili Mas Tili Jadi benar-benar Ini usaha Heroik Yang dilakukan oleh Mas Tili Saya ingin bertanya Mas Tili tidak merasa kengerian Atau merasa ketakutan Kecemasan Satu bulan begitu Menunggu buaya tersebut muncul Tidak ada Tidak ada Saya pernah bermalam juga disitu Saya dibawa jembatan Pernah Sendiri Sendiri Ya itu banyak orang lihat juga Dia bilang Tapi saya yakin Bisa saya buka Yakin saya Karena itu bawa ban Saya sudah bilang Tidak ada keramatnya Saya dalam hati Saya tidak ada keramatnya Oke Dan yang dilakukan pada saat Hari eksekusi Di tanggal 7 Februari Hanya menggunakan apa saja Tali dan apa lagi Tali saja Pak Sama itu Bebek saja Sama ayam Bisa diceritakan begitu Mas Kemudian akhirnya Boya tersebut terlilih tali Dan kemudian akhirnya naik ke darat Bukan tidak Dipasang di air Oke Gimana Gimana ceritanya itu Mas Karena aku kasih kolong Baru aku kasih ayam Goyang terus Aku tarik Ayamnya kan Goyang terus Biar mati pun Goyang Dia maju terus Maju terus Masuk kolong Saya ikat di pohon Sudah kan Goyang sedikit Talinya seperti Anu Seperti model Gawang Pak Jadi gawangnya kalau Goyang sudah terikat sendiri Mudah sekali sebenarnya Cuma Tidak ada tali waktu itu Putus terus Cuma satu gawang Dua tali Baik Dan kabarnya Mas Tili buaya tersebut Kembali muncul lagi Di tanggal 8 Dan tanggal 9 Artinya setelah Eksekusi atau penyelamatan Kembali muncul Tanpa ban lagi Iya kemarin Kapan terakhir Mas Tili melihatnya Tadi Saya melihat Waktunya Ya jam Saya akan lewat terus Terus di situ tadi Dari Oke Jemur di Berjemur Kemarin juga Telepon banyak orang Belang sudah menjemur lagi Kenapa tidak Aku kasih makan Saya belum masih sibuk Saya mau kasih merpati Seperti itu Oke baik Mas Gunanta Melihat Apakah ini memang Benar-benar Sesuatu yang Menjadi effort Ketika kita kemudian Ingin menangkap buaya Begitu Mas Dengan cara-cara yang dilakukan oleh Mas Tili Begitu Karena buaya ini kan binatang ganas Predator Begitu ya Semua orang takut Mas Gunanta sebagai pencinta reptil Melihatnya gimana? Saya sangat luar biasa Kalau dari niatnya Tapi Semua memang harus Perlu Perlu izin Karena si buaya ini kan Helewan dilindungi Dan tidak sembarang Tidak sembarang kita harus Menangkap Apalagi sampai Menjerat Begitu Nah tapi karena Niatnya memang baik Perlu diapresiasi Perlu diapresiasi Untuk Larangan-larangan yang Dari Dinas-dinas terkait Atau apa itu mungkin Dari Mas Tili sendiri Dia masih Diabaikan Diabaikan dulu Oke Tapi dalam Untuk niatnya memang Luar biasa Mas Gunanta melihat Memang jenis buaya muara Itu adalah buaya yang buas ya? Ya betul Jadi Jadi jenis ini Krokodilus porosus Memang untuk sekarang Adalah jenis buaya yang terbesar Dan tergalak Oke Saya kebetulan punya Satu di rumah Dan itu titipan dari BKSDA Oke jadi BKSDA memberikan izin Untuk Mas Gunanta Memelihara buaya tersebut Ukurannya berapa Mas? Sekarang sudah sekitar 2 meter lebih Oke Itu berarti ada tempat penangkaran khusus? Punya kandang khusus Punya kandang khusus maksudnya? Oke Punya kandang khusus Di 2 meter Ini atas izin dari BKSDA Oke Dan memang ini adalah buaya muara Atau koronis poros ini Memang buaya Jenisnya sama Yang buas Sama dengan buaya berkalungban Jadi walaupun kita sudah pelihara Berapa lama Dan sudah akrab dengan kita Tetap insting buasnya itu masih ada Baik Kita tidak bisa anggap remi itu Baik Apalagi yang liar Baik Saya kembali ke Pak Kadis Pak Ano Ya Pak Ano Tadi sudah disampaikan oleh Kepala Balai KSDA Pak Hasmuni Bahwa memang atas kearifan lokal Maka buaya tersebut diizinkan Untuk dikembalikan kehabitan Dari pengamatan Damkarmat sendiri Memang harusnya seperti itu Kenapa tidak kemudian masuk ke penangkaran saja? Saya kira ini juga kita harus Mengimbangi begitu Karena soal Kan di sungai Palu ini adalah habitatnya mereka Habitatnya buaya Nah Satu yang saya berpikir justru Kita sebagai manusia itu Harus lebih adaptif Adaptif dengan Perilaku adaptif dengan binatang ini Karena walaupun bagaimana Hewan buaya ini tidak akan bisa Lepas dari habitatnya Biarlah dia tumbuh berkembang disitu Dan kemudian manusia Kita sebagai manusia ini Yang menciptakan kehidupan yang adaptif Dengan mereka Artinya Tidak saling mengganggu Dan kemudian kita lebih Waspada Bahwa keberadaan mereka itu Keberadaan buaya di sungai Palu itu Dan di pantai itu Bukan keberadaan yang Karena habitatnya semata Tapi memang Ada hal-hal lain Ada faktor-faktor lain Yang mempengaruhi Baik Saya kira Seperti itu Jadi dari Dinas Pembalam Kebakaran Dan penyelamatan kota Pun juga setuju Ketika buaya tersebut Dikembalikan ke habitat Saya ke Pak Fadli Pak Fadli Perlukah kemudian Kita mempelajari Manajemen mitigasi Konflik buaya manusia Pak Fadli Karena ini berdasarkan Literatur juga yang kami baca Artinya ketika Dibangun Bendungan Atau tanggul Di sungai Palu ini Justru mengganggu Habitat buaya Betul Betul Pak Sebenarnya Buaya Yang ada di Sungai Palu ini Sudah lama Bukan baru Ketika Buaya berkalungban Itu ada Tapi sudah Sudah lama Dia beradaptasi Di situ Tetapi ketika Dibuat tanggul Maka Ada habitat-habitat Dia yang hilang Ada koridor Dia yang tertutup Sehingga kemudian Dia muncul Ke Tempat-tempat terbuka Dan Sekarang kita bisa lihat Lebih dari Satu buaya Berada di Teluk Palu Bahkan Anak-anaknya itu banyak Saya sudah berapa kali Melihatnya Dan pernah saya masuk Sewaktu masih ada Jembatan itu Saya masuk ke sarangnya Di bawah jembatan Di bawah tiang itu Ada tempat sarang Dari buaya Jadi Sebenarnya Itu sudah habitatnya Cuma persoalannya Kemudian Kitalah yang Kalau saya katakan Merusak Atau Paling tidak Mengambil rumahnya Sehingga kemudian Dia keluar Dan mencari tempat-tempat Yang nyaman bagi dia Baik Terkait manajemen Konflik Buaya manusia Karena kita tahu Bersama buaya Muara Ini kan memang Sudah beberapa kali Untuk Kemudian ada korban Manusia Walaupun memang Ketidakwaspadaan Manusia itu sendiri juga Harusnya kah Kita bisa berdampingan Dengan banyaknya Habitat buaya Yang sudah berkembang Di muara Sungai Palu Saya setuju itu Bahwa kita harus Membuat Satu manajemen Mitigasi Dan Sekiranya BKSDS Sudah melakukan itu Tinggal masyarakat Yang harus memahami Rambu-rambu Yang ditetapkan Oleh BKSDA Saya kira Kepala BKSDA Sudah lakukan Dan saya punya pengalaman Berenang bersama buaya Di sebuah Danau Dan Tidak saling mengganggu Dia pergi Ketika saya Mendekati Dia pergi Buaya tidak akan Mengganggu orang Kalau dia tidak Merasa terganggu Seperti itu Baik Pak Kepala BKSDA Artinya memang Manajemen Mitigasi Konflik Buaya manusia Ini sudah Menjadi standar Atau sudah pun Juga diusung Begitu kebijakannya Khusus di Sudah setengah Karena perhatian utama Itu konflik buaya Yang paling besar Dibandingkan Sudah setengah Dengan Khususnya Sudah setengah Ini di Sulawesi Di NTT Kita sudah Antisipasi Mulai terkoordinasi Dari pusat Sampai Di tingkat tapak Itu kita pasang Pasang Kita pasang Kamera terup Dimana Tempatnya itu Buaya Cuma kita tidak Sempat Sampaikan bahwa Ada kamera terup Dipasang disini Kalau diambil lagi Masyarakatnya Sampai Kita Kita tahu Tempatnya itu Karena kita pasang Apa namanya Papan pengumuman Untuk mengurangi Aktivitas Di tempat Lokasi itu Untuk Menghindari Terjadinya Konflik Tetapi Kalau Reptilnya ini Naik ke pasar Atau ke mall Apa boleh buat Kita ambil tindakan Tegas Dan ini pernah kejadian Di salah satu mall juga Di salah satu mall Terpaksa kita harus Antisipasi ambil Dikandangkan Tapi kalau dia tetap Berada pada Posisinya Dia Di Habitannya Ya sudah Baik Pak Kepala Balai Ketika mendengar cerita Mas Tili Yang sekarang menjadi heroik Begitu satu bulan Memiliki niatan Kemudian juga Mas Gunanta Yang memiliki buaya Juga Memelihara buaya Atas isin BKS Dia sendiri Artinya memang Buaya tersebut Kita sampaikan bahwa Itu pun juga bisa Jinak begitu dengan manusia Sebenarnya begini Yang namanya Satpuliar itu Tidak boleh Dijinakan Tidak boleh Dijinakan Tidak boleh Dijinakan Terus dijadikan sebagai Satpuliar Cuma Yang jadi masalah Sudah ada yang terbiasa Seperti yang Dipelihara oleh Pak Gunanta Ya terpaksa kita titip Ke beliau Baik Ini adalah Barang negara ini Setiap saat Dia tidak bisa Pelihara Kita akan kembali Untuk dikembalikan Kepada habitatnya Kita lihat situasi Masyarakat mau terima Atau tidak Ini barang Dari Dari Ibu Satu tahun ini Ada lima ekor Kita tangkap Masyarakat tangkap Buaya ini Dan sekarang masuk Di penangkaran Sekarang masuk Di penangkaran Oke di BK ya Kita mau kembalikan Kepada habitatnya Kita juga kan takut Jangan sampai Terjadi itu Seperti tadi Yang inginkan Baik Saya kembali ke Mas Tili Mas Tili sebenarnya Ada rasa sayang Begitu ketika Buaya yang Mas Tili Tangkap Ini dinamakan dengan Mona Yang menamai siapa Mas Tili Orang di pasir ini Jadi memang nama Buaya tersebut adalah Mona begitu Jenis kelaminnya adalah Betina kalau saya pak Betina Tapi laporan dari BKS Dia memang belum sempat Memeriksa jenis kelamin Mas Tili kenapa Aku betang memang Cuma melihat saya iya Oke Jadi sempat mengecek Bahwa jenis kelamin Hanya buaya tersebut Tapi kalau saya tidak paham juga Karena pernah juga Saya bolak-balik Ini artinya secara Pengetahuan dasar Mas Tili melihatnya Bahwa buaya tersebut Dia amil lagi pak Saya lihat itu Besar sekali perutnya Mas Tili Jadi merasa sayang Buaya tersebut Kembali ke habitat Tanpa pengetahuan Mas Tili Pada saat itu ya Iya Ya bukan Ya sayang Maksudnya Maksudnya Kedak-kedak Kesempatan lah 6 jam Supaya saya sepuas juga Lihat kan Seperti itu Bukan masalah Sayang Masalahnya Supaya kita itu Melihat betul Apanya yang loka Apanya yang tergures Seperti saya lihat betul Lihat betul Mas Tili Cuma jarum kena ini Tertusuk Karena umpan yang Mas Tili Pasang ya Tiga itu Tidak anubannya kan sudah Rukai Ada sudah tembus-tembus itu pak Rukai itu Mas Tili begitu sayang Saya mau ambil sarung Bilang biar satu malam Saya jaga tidak apa-apa Ternyata sampai disitu Sudah Dilepaskan kehabisan Oke Tapi apapun yang terjadi Iya sudah Karena-karena Niat saya lepaskan Sudah niatnya dilepaskan Mas Tili sekali lagi Menjadi penyelamat Boya berkalungban Dan sekarang mendapatkan Banyak mendapatkan reward Tidak hanya dari pemerintah kota Palu Provinsi Bahkan kami dengar juga Nanti akan ada mungkin Reward-reward lainnya Dari pemerintah pusat Iya Begitu pas Akan ada reward dari pemerintah pusat Iya Pak Dirjen Saya tadi ini sudah Dirjen Kemenhut Dirjen KSDAE KSDA Pak Dirjen langsung Di AWA saya tadi Baik Baik Tidak pernah membuat sayembara Pada saat itu Iya Berapa total Rupiah pada saat itu Yang mau diberikan Ketika ada yang berhasil Pak Asmuni Itu sudah ditutup ya Pak Tidak pernah Tentukan berapa jumlahnya Cuma rewardnya Tetap ada Nominalnya Tetapi Waktu itu Tidak sampai berhasil Ditutup 10 hari Waktu itu ditutup Pak Asmuni Apakah akan dibuka Dan kemudian reward Nominalnya diserahkan ke Mas Tili Karena begini Waktu itu kenapa ditutup Saya pelajari ketentuan Ternyata tidak bisa Dasarnya Pak Asmuni Dasarnya bisa memancing Orang lain Menangkap Semua orang lain Dan itu lebih berbahaya Lebih berbahaya Lebih berbahaya Yang kedua Undang-undang Korupsi kan tidak bisa Sekarang ini memberikan Instansif kepada seseorang Tanpa Nominal Kelatur Lebih dari 300 ribu Kan sudah korupsi namanya Baik Jadi tetap kita berdasarkan Ada cuanya nominal Lakturnya Begitu ya Oke Mas Gunanta Mas Gunanta sendiri Sudah berapa lama Sekali lagi Berhidup dengan Peliharaan buayanya Mas Sudah 5 tahun 5 tahun Dan 5 tahun aman-aman saja Mas Gunanta Alhamdulillah Gitu ya Gimana kemudian Mas Gunanta Melakukan manajemen Mitigasi Begitu sehingga Mas Gunanta Memberikan makanan Kemudian Mungkin mengajak Bicara Begitu ya Dengan buaya tersebut Dan hidup bergaul Mas selama 5 tahun Jadi perlu diketahui Bahwa reptil ini Memang dasarnya Tidak bisa kita bilang Jinak Oh ya Dia tetap hewan buas Hewan galak Dan Kalau mau dibilang Bersahabat dengan manusia pun Juga Tidak seperti kucing Jadi kita juga harus Hati-hati Harus hati-hati Kalau mau kasih makan Harus pakai alat Tidak bisa tangan kosong Atau bagaimana Mungkin agak berjauhan Terus mau pegang juga Kita harus Ada tekniknya Oke Jadi kita Apalagi buaya yang Atau reptil yang sudah terbiasa Dan kita pasti kita tahu Karakternya bagaimana Oke Jadi tidak sembarang orang Karakter buaya muara Iya Itu gimana karakternya Mas? Ya tidak bisa ditepak Tidak bisa ditepak Jadi unpredictable begitu Iya Namun dengan 5 tahun Mas Gunanta Benar-benar sudah memahami itu Iya Diberikan makanan apa Mas? Ayam potong Berapa per hari? Jadi sekarang Seminggu 2 kali Satu kali makan itu Satu ekor ayam habis Baik Satu ekor ayam Bagaimana? Satu ekor ayam potong Habis Sekali makan Oke Satu ekor ayam potong Sekali makan Langsung dihabiskan Baik Saya kembali ke Pak Kadis Pak Ano Pak Ano Iya Pak Ano Artinya kalau kita melihat sekarang Keberadaan Keberadaan habitat buaya Ini kami mendapatkan informasi juga Sudah puluhan Begitu Bapak Ini semoga informasi saya Tidak salah Dari Dinas Damkarma sendiri Mengetahui informasi Berapa sebenarnya Pak Jumlah buaya yang kemudian sudah berkembang Biar buaya muara Tepatnya di Sungai Palu Untuk jumlah pastinya Itu kami Mengakses informasi dari BKSDA Karena BKSDA selaku institusi yang berkewenangan terhadap Perlindungan satwa buaya Terus akan undang-undang Maka Informasi kalau saya tidak salah Jumlah reptil buaya yang ada di Sungai Palu itu Sejumlah 35 ekor Di habitatnya Tapi apakah itu berkembang terus Atau bagaimana Karena yang di mengetahui itu Pak Pak Hasmuni Nah tapi Dengan jumlah ini tentunya kita tidak boleh Kita tidak boleh sembrono lagi Mendekati Karena Sejarah Kehadiran buaya di Di Sungai Palu ini kan Itu sejak lama Sejak lama Bahkan di tahun 60-an Kalau saya tidak salah itu Historisnya Ada satu ekor buaya yang Digelar dengan Lagoroba Itu juga Cukup besar Dan kemudian mati Di tangan warga Karena ditembak Nah sehingga ini Menguatkan asumsi Bahwa di Sungai Palu itu memang Habitat buaya itu Sejak lama telah ada Maka Kita yang harus lebih adaptif Terhadap Keberadaan buaya yang ada di Sungai Palu itu Baik Saya kira gitu Sejauh ini himbauan dari Dinas Damkarmar sendiri Kepada warga yang kemudian Mungkin ingin mandi Di salah satu lokasi Di Teluk Palu itu Masih dihimbau Untuk berhati-hati Begitu Pak Kadis? Iya Kami terus Menghimbau Bahkan kami juga melakukan Merintis kerjasama Dengan balai wilayah Sungai Yang kebetulan Lagi melaksanakan Pekerjaan Untuk melakukan Apa itu Pembangunan Tanggul Yang ada di pinggir Apa Pantai 7,2 km Memiliki himbauan Iya Sebanyak 7,2 km Itu area yang Perawan Dengan buaya Maka Para Warga Kota Palu Dihimbau Untuk lebih Berhati-hati Karena kejadian Sudah berulang-ulang Baik Saya ke Pak Fadli Pak Fadli Kalau kita mencermati Ekosistem sungai Sebenarnya begitu Pak Karena buaya ini kan Biasanya bermunculan Di berbagai tempat Jembatan Dua Begitu Namun terkadang juga Ada di lokasi yang lain Begitu Pak Bahkan kemudian Di salah satu lokasi Tempat mandi-mandinya Warga Palu Begitu Pak Fadli Apa yang Bapak lihat Sebenarnya dari pergerakan Buaya Begitu Pak Kalau kita mencermati Dari sisi ekosistem sungainya Pak Oh iya Sebenarnya buaya itu membutuhkan ruang Untuk dia berjemur Kemudian juga Untuk dia Bersembunyi Tempat ruang Dimana dia bertelur Untuk memelihara Anak-anaknya Itu dia butuhkan Di Teluk Palu ini Ada Daerah yang Dia senang Untuk berjemur itu Itu yang Daerah kering Yang di sekitar Jembatan Dekat Muara Dulu Saya sempat menghitung Ada delapan ekor Di sekitar situ Itu sebelum Tsunami Ya Sebelum tsunami Ada sekitar delapan ekor Kemudian Setelah tsunami ini Saya melihat Justru ada yang kecil-kecil Anak-anaknya Lebih bertambah lagi Kalau kita mau Melihat anak-anaknya Bisa datang Ke daerah Bekas jembatan itu Tetapi ke arah kiri Di belakang rumah Orang-orang situ Di daerah Yang berpasir Soal habitatnya Sebenarnya Dia suka juga Daerah-daerah rawa Daerah-daerah rawa Daerah rawa ini Yang hilang Di sekitar Sungai kita Kemudian Saya akan yakin Bahwa ini Sudah terus bertambah Lebih dari 30 ekor Sekarang mungkin Karena dulu Sekitar 36 Mungkin sekarang Sudah 40 atau 50 Sebagai informasi Malam minggu kemarin Itu saya Maaf Di tempat lain Saya di Tinombo Di Tinombo itu Sungai Tinombo Itu sudah ada Dua ekor Di situ Permunculan lagi Menunggu sampai Tengah malam Sampai jam 1 malam Saya menunggu dia muncul Saya meyakinkan Bahwa Saya akan lapor Ke BKSDA ini Bahwa Semakin banyak tempat-tempat Dimana buaya mulai berkembang Baik Baik Kembali lagi dengan Palu Ini harus dimanage Ya Dimanage Tidak boleh dibiarkan begitu saja Agar supaya konfliknya Tidak semakin tinggi Tetapi bagaimana Mengedukasi masyarakat Agar supaya Keberadaan dia di situ Kita pahami Baik Dan kitalah yang memanage diri Jadi ada warning sistem Ini bisa jadi sumber Dan ini bisa jadi Semacam Objek wisata Harus dibangun seperti itu Baik Ini menurut saya Baik Baik Pak Fadli Kira ini bisa kita bekerja sama Untuk mendiskusikan ini Bisa dijadikan salah satu Atraksi wisata Begitu Atau objek wisata Ketika buaya bermunculan Pak Kepala Balai Pak Hasmo nih Buaya Kehilangan habitat Artinya buaya muara Ketika kehilangan habitat Ini memang semakin agresif ya Pak Karena di Tinobo pun juga Sudah bermunculan dua Bahkan berpindah-pindah ke tempat lain Bukan hanya buaya Artinya Semua ini Semua ini terdesak Semua terdesak Padungusnya juga terdesak Jadi Yang jelas Sudah betul tadi Apa dikatakan Pak Dr. Fadli Bahwa kita ini Menjadi tugas bersama Tanggung jawab Untuk memanage Bagaimana Kehadiran buaya Bisa diterima oleh masyarakat Masyarakat bisa terima Diterima oleh kehadiran buaya Baik Nah itu kira-kira Yang dulu Buaya tidak bisa lihat mobil Sekarang Buaya sudah bisa lihat mobil Nah itu yang perlu kita Baik Yang ketiga Bagaimana saya lewat kesempatan ini Menghimbau kepada masyarakat Untuk tidak membiasakan Bermain 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 dengan Buaya Karena itu adalah Esatwa Dia yang Membahayakan Oke Jangan sampai mencelakakan diri Kasihan Kan itu yang Kasihan Dengan masyarakatnya Sementara Tapi saya salut Saya salut Untuk warga negara Warga Pertapalu Saya salut Atas perhatian Dan kecintanya Terhadap esatwa Dia khususnya Buaya Buaya-buaya ini Kan tidak pernah Dia bunuh Sejak satu tahun ini Ada lima ekor buaya Yang diserahkan Kepada PKSDA Semua dalam keadaan hidup Oke Dan sehat Tidak ada yang Luka Tidak ada yang mati Dan ini sudah ditempatkan Di penangkaran Sudah di penangkaran Dan di Kandang Pak Hasmuni Mungkin Pak Hasmuni Punya data akurat nih Tadi disampaikan Ada 35 ekor Menurut 35 Ya Ekor begitu Oleh Pak Kadis Kemudian 40 Oleh Pak Fadli Sebenarnya jumlah akurasinya Itu di berapa sih Pak Sebenarnya Itu tadi kan Persema perkiraan Tetapi akurasinya itu Di tahun 2018 itu kan 36 Seperti tadi katakan Ini data 2018 Tetapi kita kan Sudah tangkap Lima Ditangkap kemarin Satu Kembali satu Berarti 31 Berarti masih 30an Kalau kita dikembalikan Kemarin itu Bisa bertambah lagi 30 lagi Tetapi kan Dikembalikan lagi Kesana Jadi 31 Baik Tetapi yang penting Saya selaku Kepala BKSDA Bersama jajaran Dan bahkan Dari Kementerian Lingkungan Hidup Kutana Sangat merasa syukur Atas apa yang dilakukan oleh Pak Mas Tili Sehingga Itu tadi Saya diberi langsung oleh Pak Dirjen Pak Dirjen ini KSDA Untuk memberikan Reward Reward kepada beliau Tetapi kan ini pusat Kita menunggu saja Mas Tili Sudah ada janji-janji Apa yang akan diberikan Mas Tadi sudah kami melihat Di postingan sosial media Sempat makan siang Bersama Wali Kota Palu Apa yang kemudian Diberikan apresiasi Iya 10 juta Apa itu Mas Uang Bisa dibocorkan kepada kami Mas 10 juta Berapa juta Mas 10 juta 10 juta Alhamdulillah Untuk Mas Tili Ini dari Pemkot Palu Yang lain-lainnya banyak Apa saja Mas Tili Sampaikan saja Kalau bisa Ada ya Kak Uang yang dari Ya di sini TVRI Ada juga yang dari Macam Nggak bisa Kak sebutkan Karena lupa juga Dikunakan untuk apa Nanti Mas Mau piara buahnya juga Seperti Mas Gunanta Iya Nggak bantu saya Saya bantu BKSD Akan direkrut oleh BKSDA Akan bergabung Kita tahu Mas Tili direkrut BKSDA Direkrut oleh Damkarmat Ini yang mana nih Mas Tili Konsentrasinya nanti Jadi nggak sendirian lagi Nanti di Bataran Sungai ya Nggak sendirian lagi Nanti di Sungai Palu Jangan sendirian Mas Iya Rame-rame Iya rame-rame Saya nggak takut tau Sendirian nggak takut juga Tapi buahnya luar biasa banyak Saya kemarin Kalau perhitungan Mas Tili Berapa tuh Sedangkan di atas jembatan Sampai jembatan di atas Saya hitung itu ada 17 Pak Matanya tapi kecil-kecil Yang besar Terhitung itu paling 3-4 Oh berarti sama nih Di 30-an nih Jumlah buahnya ya Baik-baik Saya ke Pak Kadis Lebih-lebih Pak Ano Dari Pemko Pak Ano mewakili Pemko ini Karena kami juga melihat Pak Ano hadir pada San Makan Siang Bersama Wali Kota Palu Pak Ano pun juga Iya Kita tahu bersama Tadi kembali ke pertanyaan saya awal Bahwa dari Damkarmat sendiri Akan merekrut Mas Tili Menjadi tim rescue Begitu Pak Ano ya Iya Kami akan Kami akan merekrut Ini sesuai dengan Apa Harapan dari Bapak Wali Kota Palu Karena ini juga bagian dari Apa Apresiasi Bentuk apresiasi Dari pemerintah Kota Palu Dari Bapak Wali Kota Palu Itu mengajak Mengajak Mas Tili Untuk bisa Menjadi anggota Kehormatan Di Dinas Komadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Palu Khususnya pada Regu penyelamatan Khusus penanganan Hewan-hewan Liar yang ada di Kalu Karena Mas Tili ini Bukan hanya Ahli di bidang buaya Tapi Hampir di semua Jenis hewan Cuma Beliau Untuk Melakukan pendekatan Kepada hewan itu Butuh waktu Selama seminggu Baru kemudian bisa Beradaptasi Dengan hewan itu Baik Jadi akan lebih spesifik Ke penyelamatan hewan Tidak untuk Memadamkan api Begitu ya Pak Kadis Ini beda lagi Beda cerita Perlu kalian kusus Mungkin Mas Tili nantinya Baik Pak Adis Terima kasih Sudah berkampung bersama kami Bapak ya Baik Sehat selalu bersama Selam dan jajarannya Saya ke Pak Fadli Pak Fadli Yang terakhir Pak Fadli Apa yang sebenarnya Akan menjadi himbawan Pak Fadli Untuk kita bisa berdamai Bersama buaya Begitu Pak Mitigasi Bencana untuk Khusus buaya manusia Pun juga sudah disampaikan Kita harus punya Kewas badan diri Apalagi begitu Pak Fadli Jangan rusak habitatnya Oke Itu penting sekali Karena kalau habitatnya rusak Dia akan mengambil Wilayah yang menjadi Bagian manusia Dia akan Naik ke darat Atau tempat-tempat Wisata lain Yang akan terganggu Ketika dia tidak punya Rumah Karena itu Himbawan saya Mari kita Sama-sama Untuk menjaga ini Jadikan dia Sebagai Hewan Yang Dekat dengan kita Tetapi tetap Waspada Dan Satu Jangan beri ke makan Biar saja dia mencari Dari alam Oke Kalau kita membiasakan Dia makan Maka dia akan datang Ke situ Dan Satu hal Pak Yang saya sampaikan Bahwa ini sudah lebih Karena banyak anak-anaknya Sekarang di Muara Teluk Palu Baik Sungai Palu Baik Baik Terima kasih Pak Fadli Atas pencerahan Dan juga analisanya Terhadap ekosistem buaya Pak Terima kasih sudah berkabung Bersama kami Sehat selalu Pak Fadli Terima kasih Baik Saya ke Mas Gunanta Mas Gunanta Ternyata kita bisa menyimpulkan Bahwa ya memang Hewan predator Ya buaya muara Hewan yang juga buas Begitu Namun ketika kita pun juga bisa Berdamai dengan mereka Rasanya Enak juga gitu ya Senang Mas Gunanta punya pengalaman 5 tahun ini Betul Jadi Buaya ini Menarik Oke Kalau untuk Dipelihara Atas izin juga Ya itu Punya Apa namanya Kebanggaan Bagi diri sendiri Karena tidak semua orang Ayah ini Pelihara buaya Apalagi memang kita Ketahui Buayanya kan dilindungi Jadi memang Tidak sembarang Mengapa saya Berani untuk itu Karena Ini sudah Dapat izin dari BKSD Dan itu memang bukan Semerta-merta Punya saya Suatu waktu Buayanya diminta BKSD Saya dengan sukarela Akan mengembalikannya Tidak ingin tambah satu lagi Begitu Ya tidak Sangat repot Cukup satu buaya saja Baik Baik Oke Mas Gunanta pun juga Hidup berdamai Begitu ada mitigasi konflik Ya Yang sudah dijalankan Mas Tili Sudah dapat bonus nih Ya kan Sudah direkrut nih Dari berbagai Stakeholder Instansi Ya Kedepannya apa gitu Mas Tili Masih akan terus Menjaga buaya lagi Dan kemudian berusaha Untuk menangkap yang lain lagi Enggak Kalau tidak disuruh Oh Sekarang atas perintah ya Kalau disuruh ya Bantu saya Saya bantu juga Oke Yang mana mau ditangkap Saya bantu Ceratkan lah Baik Tadi disampaikan Pak Kadis Damkarmat Pak Anola Mangkona Bahwa ini anggota kehormatan nih Mas Tili Ya Satu apresiasi untuk Mas Tili Terima kasih banyak Saya lagi sudah menyelamatkan Buaya berkalumban Yang sudah diusahakan oleh Berbagai pihak Mas Tili lah Yang kemudian mencari pahlawan Terima kasih ya Mas ya Saya kembali ke Kepala BKSD Pak Hasmuni Yang terakhir Kita masih punya waktu Satu menit ke depan Pak Hasmuni Dari BKSD sendiri Gimana kemudian bisa Menjaga habitat Sehingga kemudian tidak punah Atau seperti apa Harusnya buaya-buaya tersebut Seperti saya katakan Bahwa Sejak saya dipercaya Sebagai Kepala BKSD Sudah Setengah Saya terapkan itu Sistem pengelolaan kawasan konservasi Yang oleh Wiratno Bahwa Di masyarakat itu Dijadikan sebagai subjek Oke Yang kedua Kita harus membangun Apa namanya Koordinasi dengan Lintas Sekteran Semua stakeholder Kita harus Rangkum Multi pihak Termasuk patilin Sehingga Itu tadi Kita harus Membangun kemitraan Kemitraan Bagaimana Membangun kemitraan Termasuk TVRI Termasuk TVRI Sebab kalau Tidak lewat TVRI Bagaimana masyarakat Masyarakat bisa Mengetahui Apa yang diinginkan oleh BKSD Yang intinya Kita menjadi Kemasyarakat sebagai Subjek Dan menghargai Keharifan lokal Baik Menghargai Keharifan lokal Dan sekali lagi adalah Manajemen mitigasi Konflik buah manusia Yang tetap kita harus lakukan Mas Gunanta sudah membuktikan Mas Tili pun juga Sudah membuktikan Satu bulan penantian Akhirnya bisa menyelamatkan Buah berkalungban Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir Bersama kami Sehat selalu Dan marilah kita bersama-sama Untuk menjaga Habitat atau saling melindungi Ekosistem yang ada Dan juga terima kasih Pak Kadis Pak Nola Mangkona Terima kasih Pak Fadli Tantus Sudah bergabung bersama kami Saya Juru Seferin Pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat malam Kita akan bergabung bersama Teferin Nasional Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa